Pelatih Korea Selatan, Lim Deohon, tak ingin termakan ekspektasi ketika menghadapi Timnas Woli Putra Indonesia pada babak 12 besar Avisi Championship 2023. Lim Deohon enggan memandang remeh Indonesia kendati secara peringkat dunia Korea Selatan jauh lebih baik ketimbang Farhana Lim CS. Perbutuhan tiket perempat final Avisi Championship 2023 antara Timnas Woli Putra Indonesia versus Korea Selatan berlangsung di khadir arena Urmia, Iran pada Rabu 23 Agustus pukul 13 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Saat ini Korea Selatan menghuni posisi ke-27 di ranking Woli Dunia VIP Biputra. Mereka unggul telak dari Indonesia yang masih berjuang di peringkat ke-61. Akan tetapi kesenjangan dalam hal ranking tidak bisa dijadikan tolak ukur akan prediksi hasil pertandingan. Hal ini juga disadari oleh Lim Deohon, pelatih Korea Selatan. Korea Selatan membawa sekuat di Avisi Championship 2023 berkomposisikan pemain muda dan senior. Hanya saja Lim Deohon lebih banyak memberikan menit bermain kepada pemain mudanya. Hal ini senada dengan tujuan mereka berlagak di Avisi Championship yang bukan mengejar juara. Melainkan memberikan pemain mudanya menit bermain sebanyak mungkin dan pengalaman yang cukup ketika tampil di event internasional. Selain memberikan jam terbang kepada sekuat muda, Lim Deohon mengungkapkan tujuan lain ialah meraih poin untuk ranking VIPB. Di sisi lain, permainan Korea Selatan bukannya tanpa masalah sama sekali. Despite media Korea Selatan mengungkapkan sekuat asuan Lim Deohon punya masalah ketika melakukan servis. Beberapa kali pemainnya error dalam menyebrangkan bola ke area lawan. Ini yang kemudian membuat Korea Selatan tak ingin memasang target muluk-muluk ketika menghadapi Farhan Halim CS. Hanya saja di atas kertas, An Asu Jeff Jangji ini tidak begitu diunggulkan untuk mengalahkan tim Voliputra Negeri Gengseng. Faktor penguat atas prediksi ini juga merujuk kepada head-to-head pertemuan kedua tim di event internasional. Tercatat sudah 18 kali timnas Voliputra Indonesia bersuak Korea Selatan. Sayangnya hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tim Voliputra Merah Putih mendulang 17 kekalahan dan hanya satu kali meraih kemenangan. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Korea Selatan tersaji di ASEAN Games 1962 atau terbaca 61 tahun silam.